Halo oke oke, mungkin kita langsung aja review tentang Miraculous spesial terutama untuk Miraculous yang di Miraculous baru Paris the Little Shady Bug dan Clown War kita bakal review itu, halo semuanya, halo, halo PKX Mepa, soalnya ini bakal, kita bakal reaction aja ya, soalnya pengen lihat, soalnya kan katanya ada Miraculous spesial yang bakal, bakal apa, udah-udah rilis sih kemarin 21 Oktober itu, jadinya menurut kalian lah gimana buat Miraculous Lady Bug untuk season 4 ya kemarin, untuk season 4 gitu, kan gue udah mungkin review kalau misalkan season 4 ini gue udah nonton, keren banget, terutama lagi untuk seasonnya itu gimana ya, endingnya kurang sih, kalau lama reaksin ya, sabar, pakai HP, let's go, kita mulai oke, karakter utamanya, Gabriel Agreste, diawali, senang aja, bang aku sekedar dikit, Lady Bug menggunakan Miraculous Monarch ah iya kak, iya 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 betul-betul, karakter utamanya dari, eh, Gabriel Agreste, diawali ini ceritanya, mereka dari universe lain, versi nakal ya, kalau, oh, jadi, jadi si Marinette itu versi nakal ya, kita kenapa, kenapa kamu ketawa nggak, jarak-jarak kan, nge-live gitu mulai ya, seperti biasa, pembukaan, pembukaan planet ya, gitulah biasa tapi ini nggak biasa, ini dilihat dari, eh, awal dari, oleh Gabriel Agreste, bukan Marinette Dupain Ceng dan, apain, Adrien Agreste ya katanya sih, kalau kata, eh, PKX ini, eh, di universe lain, berarti, si, siapa, Monarch ini, si, apa, Lady Bugnya menyebabkan tabrakan, universe gitu ya, oke, kita balik lagi ke Gabriel Agreste, sebelum, meninggal kalau Hawkfoot, yang universe lain, namanya Butterfly, dan Lady Bug itu, Lady Fly, oh, baik, 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 baik eh, jadi, oke, nggak apa-apa, nggak usah sepenuhnya, nggak apa-apa, tapi aku pengen nanya, ini buat, eh, Gabriel Agreste, sebenarnya Gabriel Agreste itu masih hidup nggak sih, kan di season kemarin, di akhirkan, dia, eh, tewas, ya, sih kenapa dia ada lagi, gitu loh, apa ini, timelinenya sebelum ending, gitu loh apa emang Gabriel Agreste belum tewas kok ada, ada, Adrien Agreste lagi dan Gabriel Agreste ada lagi oh, jadi ini timelinenya lebih kepada dimana Marinette Dupain Ceng masih kehilangan Kwame, dan Gabriel Agreste itu masih masih, eh, Gabriel Agreste masih punya semua Kwame dari Marinette, apa itu, ini diambil dari episode yang tangannya monar, kena, eh, kata-kata khalis yang pantas tadi, ada Gabriel Agreste bilang eh, 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 Butterfly ketemu Marinette apa ini, universe lain ini ya thank you, thank you, PK, 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 Keren juga berarti, di universe lain, Marinette tuh pejahat dong berarti, kalau misalkan Gabriel Agreste baik, pembaik ya halo, Karisma, halo, 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 selamat datang lagi, lagi, apa, reaksion reaksion apa, yang spesial butterfly eh untuk, untuk, untuk sekian lamanya, akhirnya reaksion lagi, nonton lagi sekali, sekalian nonton, langsung nonton yang, yang apa yang spesial butterfly loh jadi, ini mereka universe ya apa, karena si Marinette oh, belum, ini timeline-nya masih di belakang ya belakang banget dilihat, dari Marinette yang universe lain dia pakai Lucky Char, masih pakai outfit Lady Bug dan si Adrian universe lain masih pakai Black Cat apa itu bang, Shady Bug dan Cleonower itu bukan baju aslinya itu baju Lucky Charm-nya Shady Bug nanti kalau Shady Bug bilang Miracle Shady Bug bakal berubah kembali menjadi kujut aslinya oh jadi, episode spesial ini tuh kurang lebih menceritakan apa yang terjadi jika Marinette yang kita kenal itu jadi jahat iya, iya lebih ke what if ya tapi eh, ini ceritanya itu lebih kepada cerita cerita canon apa cerita cuma tambahan kalau canon cerita canon itu cerita yang bakal mempengaruhi cerita aslinya soalnya kan di episode di season kemarin itu kan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apa hal-hal ini gitu lah kita gak pernah disebutin apa ada eksistensi ini baru 10 menit pertama aja udah udah rusuh banget nih karisma keren juga ya kamu nontonin terus hebat aku salut sama kamu padahal channel Farni masih belum dimenitasi gak ada duit tapi gak apa-apa saya suka Miracle Shady oke dari skin universe Marinette tetaplah menjadi seorang pemegang Miracle Shady oke Cat Noir dateng nendang Clown Noir pertarungan antara kucing lawan kucing kucing hijau dan kucing kuning ini terang amat kekuatan mirip Bang Nix mirip Bang Nix maksudnya bisa menggunakan kekuatan mereka berkali-kali ya oke bang Miracle Shady season 6 itu meledibug sama Cat Noirnya gimana kan mereka udah gak ada batasan waktu itu gak adil banget bener tapi nanti mungkin bakal dibahas lagi soalnya emang di ending season kemarin eh udah-udah kerubah kan udah nah gak apa-apa kita aduh maaf banget emang live yang gilaan udah bagus tapi banyak kendala softwarenya sabar-sabar kegangguan terus ini nontonnya gue harus sampai sini kayak kocak aja gak sih gue udah nonton mungkin 5 tahun yang lalu nonton Miracle Shades tiba-tiba ada udah versi universe lain kayak Marvel ini tujuan dari Shady Buck dan Cloud Noir buat ngejar si Gabriel Gers kenapa ngapain aja Bang mau nanya di akhir ceritanya apakah kan Layla kan jadi sesuatu yang bercahaya itu apa yang apa yang nanti di season 6 Layla bakal jadi villainnya iyalah Layla udah pas jadi villain mau bagaimanapun Layla ya jadi villain karena emang dari dari season 3 gak sih dikasih tau bakal ada villain tikus villain 2 queen itu yang sebenernya udah jelasin queen itu kalau dilihat dari sekarang ada ada si Chloe dan saudaranya gitu loh mungkin persentase Layla jadi villain sangat jauh kalau misalkan dilihat dari spesial ini gue gak tau ya apakah bakal ada kayak villain dari universe lain ke universe utama gue gak tau tapi kalau misalkan misalkan bener beneran bisa saling tukar multiverse atau universe itu bakal keren terlibat dari terlihat dari season kemarin kan akhirnya gabriel grace kan meninggal gue gak tau apakah apakah pihak miraculous bakal munculin gabriel grace lagi apakah gak jadi bakal lihat catatannya marinette yang harusnya bakal keren sih kalau misalkan marinette di penceng hilang ingatan terus dibaca oleh krikat noir harusnya reshita gabriel grace di universe lain cuma mau dunia yang indah ah tau dah misteri penggabungan miraculous ladybug dan black cat wey bahwa miraculous ladybug katanya sampai season 12 keren juga eh yang benernya season 12 ya ya nanti bakal di-research lagi deh gue bakal mungkin bakal serius lagi di varimasi ini saling mengetahui satu sama lain shadybug tau kalau misalkan clown noir suka sama dia monarch dateng monarch dateng sebenarnya kalau misalkan persentase masuk shadybug dan clown noir bakal terjadi jelas bakal bakal masih bisa bakal masih bisa ada soalnya kan si gabriel grace kan udah gak ada ya di universe lain di abis season kemarin kan dia udah meninggal ya karena siapa karena gabriel grace membangkitkan kembali istrinya dan biar si ladybug si emarnet doang yang tau identitasnya gitu loh jadi persentase buat balik cdbug dan clown noir bakal bakal masih bisa si alia di akumatest terus jadi buat portal ke universe lain dan kalau misalkan si kesempatan muncul clown noir dan cdbug itu kan karena si mirakeless kupu-kupu kan si alia di di akumatest buat 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 bikin portal ke universe lain sedangkan di timeline utama ini mirakeless kupu-kupu itu buat eh dipegang oleh layla kan jadi mungkin gak bakal bisa kali ya ini cuman buat spesial doang gitu loh kalau misalkan dilihat dari kesempatan mereka ini cdbug dan clown noir dateng ke universe marinette karena si alia di akumatest dan buka portal gak bisa mungkin kalau misalkan ada alat mungkin alat yang canggih dari ekip beng kan aku mau nonton lanjutan sisa 5 bahasa Indonesia pas episode 18 tapi belum ada diperbarui bisa 19 12 mungkin untuk bahasa Indonesia itu bisa ada di disney channel eh disney channel disney plus tapi bisa nunggu dulu biasanya nunggu sebulan gak sih sebulan dua bulan mungkin ada atau mungkin bentar gitu loh kalau buat spesial ini biasanya bentar karena dia tuh ditonton banyak orang banyak anak-anak jadi notification cat noir melawan clown noir kita lihat tapi bedanya disini clown noir udah bisa pakai kata class yang berkali-kali dan disini cat noir masih belum bisa bang katanya biar bisa menggunakan kekuatan berkali-kali itu hanya bisa sepas dewasa enggak enggak itu enggak 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 pas dewasa doang sebenarnya yang bisa berkali-kali itu pas saatnya pada episode season kemarin season 5 season 5 kemarin kan ladybug disorakin nah itu si ladybug dan cat noir udah mulai bisa menggunakan kekuatannya dia enggak dewasa dewasa enggak mereka secara mental harus udah dewasa baru bisa menggunakan kekuatannya berkali-kali gitu untuk penjelasannya si kata kayak gitu ladybug dan cdbug bertarung di sekolah sedangkan cat noir dan clown noir bertarung di kolom yang berenang bedanya jauh banget jelas kalau noir bisa pakai kata klisen berkali-kali oh mereka seling tahu satu sama lain kalau noir tahu kalau dia adren the grace kalau dia itu dia kalau itu dia masih tahu eh apa tuh tadi di green screen ada kupu-kupu disini ngerti gak sih ini akhirnya sekarang bela oke akhirnya tahu akhirnya akhirnya ngerti ya guys ya tadi komen tadi ini ke universe ke universe kartun ya guys ya ke universe anime tahun 2012 akhirnya di akhirnya dispil setelah bertahun-tahun gak dispil di season ya universe master bug eh mister bug found it found it akhirnya di found it ya gak tahu ini canon cerita canon apa kagak gak tahu ya mungkin bisa aja kalau misalkan mereka mau ke universe marinate kepenceng bisa aja dari PKX Mepa lagi PX di Mepa di universe nya shady bug dan clown noir clown noir apakah di universe nya shady bug dia sudah menjadi guardian meleklos untuk pertanyaannya sebenarnya 11-12 kan masih ada butterfly tadi si Gabrielle Grace mungkin saja si Gabrielle Grace yang di universe lain menjadi masternya kan gak tahu kan lebih pengalaman dia lebih dewasa juga masih ingat Adrien itu senti monster apakah Adrien universe lain itu juga senti monster iya iya terlebih lagi kan bapaknya juga jadi superhero di universe lain ntar menarik menarik apakah komiknya miraculous world Paris akan dirilis oleh Zack soalnya betapa di universe komik kan ya ya betul kayak marvel aja ini udah selesai nontonnya selesai ya rating aja langsung caranya biar shady shady bug dan clown noir bisa ke universe nya ladybug dan pake alia ya kalau misalkan dari shady bug dia harus pake mirakiles kupu-kupu buat dari sana ke universe timelinen marinet to penceng nah untuk mirakiles kupu-kupu di kan dipegang oleh gabriel lagrace nah kalau sedangkan di universe nya si marinet to penceng di universe marinet to penceng itu kan mirakiles kupu-kupu dipegang oleh layla apalagi sebelumnya dipegang oleh vilainnya yaitu gabriel lagrace nah sebenarnya pengen hidupin istrinya sedangkan istrinya udah hidup mirakiles kupu-kupunya malah jatuh di tangan oleh orang yang salah lagi yaitu layla itu sedangkan untuk vilain selanjutnya yaitu layla kan dia bertemu seseorang nah itu gak tau apakah bertemu dengan dari eksistensi universe lain atau mungkin memang ada bantuan dari yang lain untuk membantu layla agar menjadi penjahat dan sebenarnya untuk asal-usul latar belakang layla menjadi jahat ini masih menjadi misteri buat gue karena tidak ada latar belakang yang kuat selain dikesampingkan dari gabriel yang ingin menghidupkan istrinya dari season 1 kan dikelihatan sedangkan layla ini dia itu aktor dia itu siapa pengen menjadi siapa dan tujuannya apa kan masih belum jelas mungkin vilain yang sekarang yaitu layla kan masih belum jelas tapi yang pasti untuk film tadi untuk penggambaran atau wujud asli dari vilainnya mereka berdua kan saling mengetahui tadi ya untuk kedepannya mungkin mereka melawan siapanya gue gak tahu tapi masterfu bisa saja bisa menjadi jahat di timeline mereka itu oke mungkin kita rating dulu tadi belum rating malah jawab komen tadi rating untuk spesial Paris ini spesial butterfly ya 8,5 lah ya mungkin gak sebagus spesial Shanghai gak sebagus spesial New York kenapa gue bisa bilang 8,5 karena spesial Shanghai dan New York itu gue kasih nilai 9 dia punya latar belakang terlebih lagi spesial New York itu kan Canon maksudnya Canon gimana bang Canon ini nyambung dengan timeline utama dimana timeline saat season 4 kan mereka juga ingin ke New York punya jatuh ke New York sedangkan untuk Shanghai si Martinet itu punya saudara itu pamannya di Cina sedangkan ada kasus dimana cerita si Martinet Dupeng Cheng itu pengen ke Cina juga itu untuk spesial butterfly ini itu gue gak tau apakah di timeline utamanya itu memiliki memiliki cerita sampingan memang memiliki cerita utama ke universe lain apakah memang seperti itu kalau memang kayak gitu berarti season selanjutnya memang udah multiverse kayak Marvel cepet banget Layla ngambil Miraculous Monarch padahal Ladybug sudah menjadi aqua bug dan bagaimana dia bisa turun kan soalnya di atas ya kan iya soalnya di atas bener secara logika Alia itu kan di atas sedangkan pertarungannya di bawah Alia berada di ruangannya si Gabrielle Grace di atasnya lantai atas lantai satu lah nah sedangkan di basementnya basement tempat dimana Monarch atau Gabrielle Grace menawan Martinet Dupencing itu lantai bawah mungkin saat saat di saat pertarungan atau mungkin di dimensi lain si Gabrielle Grace menggunakan kedua Miraculous menggabungkan kan kita gak tau apakah Layla turun dari lift di belakang eh ancur gak sih liftnya ancur lah ya iya Monarch juga jatuh ke air iya 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 mungkin masih menjadi misteri karena memang apakah timeline si Layla ini kebawahnya naik apa gue juga gak tau apakah bisa lah ya mungkin si saat Gabrielle Grace memakai menggabungkan dua Miraculous tersebut Layla terjun kayak jatuh gitu ngambil iya gak sih dia Miraculous eh Miraculousnya Monarch emang diambil juga ya Miraculousnya yang bulu bukannya tetap 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 bareng kalau Miraculous kupu-kupu jelas diambil kalau di akhir cerita kalau Miraculous yang bulu atau Miraculousnya yang bulu itu bukannya diambil oleh Felix ya kalau gak salah masih masih dibanggil Felix terus dikembalikan lagi ke Market to Penceng gitu tapi untuk pengambilan Layla kenapa bisa ngambil Miraculous kupu-kupu nah itu masih menjadi misteri harusnya kalau misalkan Miraculous kupu-kupu jadi diambil oleh Layla berarti persentasenya si Layla menjelajahi seluruh universe seperti yang ada di film Spesial Butterfly ini Spesial Paris Shady Bug dan lain-lain berarti memang benar Layla bakal bisa menjelajahi setiap universe yang ada di Miraculous Lady Bug World lah mungkin bilang gitu apalagi kan kita belum kelihat jelas ya kayak pahlawan dari London pahlawan dari yang lain juga Kak Gami tau identitas Lady Bug dan Kate Noir ya Bang betul Kak Gami tau identitas keduanya dari season 5 kemarin gitu mungkin yang pembahasan untuk season 6 kali ya gue dulu mulai serius lagi nih kita mungkin live-live aja lah ngomongnya live bahasa live lagi live gitu nanti gue cut gue tenang aja untuk live ini nanti bakal gue upload dan bakal gue edit kali untuk video reaksi dan penjelasannya gitu dan untuk lagian timelinenya tidak pas maksudnya timeline dari Miraculous Special eh Miraculous Special Butterfly ini tidak Miraculous Special Butterfly ini tidak tidak pas di saat season 5 selesai tapi masih di awal banget season 5 episode 1 gak sih gitu jadi masih aman oke terima kasih semuanya terima kasih sudah menonton dan sekarang seset 2 terima kasih terima kasih untuk penjelasannya untuk sisanya nanti bakal di upload replaynya di Farni masih begitu apakah pemilik gameplay yang lain akan memiliki sendiri-sendiri dan ya waktu itu mah kalau setiap universe akan gak jadi penutup kalau setiap universe pasti pasti punya nyimpan sendiri-sendiri gitu oke terima kasih terima kasih terima kasih buat karisma terima kasih buat pkx mepa dan terima kasih terima kasih buat ale yang tadi sudah nonton terima kasih terima kasih buat padrohman nabil terima kasih semuanya nah kembali lagi di live streaming reaction ataupun bahas-bahas singkat mengenai Miraculous Lady thank you thank you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati